Oke dan kita udah bakal setup ulang disini Gimana di round pertama tadi Buat yang baru join Gue mau kasih tau bahwa Tim dari Po Berhasil mendapatkan Buya di round pertama dari Best of 5 ya Betul dan disini sudah ada trading damage juga FDW Nyaris saja hampir terponis kali lah Yes sementara itu langsung diras dari sebelah kanan Po, Maha Gaming juga udah cukup sekarat disana Tapi Asmobile berhasil mendapatkan FDW Gak bakal ditinggal diamkan begitu saja Karena Ban bakal coba untuk berputar Satu orang udah berhasil terkrakdown disana Langsung diduelin Cukup sekarat Ban bakal coba untuk mencari Dimana sempat untuk berlindung Tapi gak cukup kuat karena Gardu Gak ada yang bisa nahan seorang Gardu Apalagi kalau udah ditutup Karena Asmobile juga udah sekarat Langsung dipulangkan begitu saja Haida menyisakan seorang disini Bakal mendapatkan satu orang FDW Tapi Haida gak cukup kuat Karena Gardu Udah menutup Gardu kemenangan Untuk Po di round pertama Nice team Indomie Berhasil mendapatkan satu poin awal Di area purgatory Atau di observatory tentunya Dan tentunya disini Dari teman-teman Indomie pun Juga udah mulai membiasakan ya Permainan dari tim Vietnam Walaupun sebenarnya tadi ada satu POV Dari pemainnya Vietnam sendiri Yang memang sangat menurutkan Dua pemain dari Indomie Yang tadi dia memanfaatkan Beberapa kompor mobil Di parkiran Di observatory Dan itu kayak membuat Apa ya Memberikan satu buying time juga Untuk teman-teman Vietnam Bisa memberi apa ya Mendapatkan space Untuk bisa melawan takedown Satu persatu dari tim Indomie Oke dan di saat ini Kita bakal ngeliat gimana Skor 1-0 berhasil didapatkan Oleh tim Indomie Betul Dan kalau kita ngomongin Tim Indomie sendiri Harusnya mereka punya advantage Dimana uang mereka Bakal lebih banyak Karena mereka berhasil mendapatkan Kemenangan di game pertama Gitu kan Dan let dah Berhasil menumbangkan Satu orang disana Dan bakal cukup Langsung di ending Tapi gak cukup kuat Asmobile juga udah sedikit kesulitan Dimana Beyond disini Udah berhasil Menumbangkan satu orang Sama gaming Gardu juga Berhasil mendapatkan Haidang disana Benar-benar tim Indomie Mengamuk disini Bosco Langsung dipulangkan ke lobby Begitu saja Beyond berhasil mendapatkan Clearview dari atas Dan ada tembakan dari belakang Dan gradatnya Hampir aja Menumbangkan Seorang ban disana Sementara Asmobile Bukan melawan kekuatan Seorang Letna Dan juga FDW Tapi Ini dia Kekuatan dari Indomie Semuanya Dikeluarkan pada round kedua Di best of five Pada kali ini Yes Itulah dia kekuatan Bang FDW Gardu Berhasil mendapatkan Quadra kill Quadra kill Gila Ini yang gue bilang Ketika kalau gardu Lu gak perlu terlalu terburu-buru Lu gak perlu jadi frontliner Tinggal tahan Coba pick off satu-satu Baru deh lu masukin Betul Karena secara buat aimingnya Seorang gardu itu memang On point juga Pedas banget Iya pedas juga Jadi secara buat Kayak posisining Memang sebenarnya gardu Agak sedikit kurang Tapi balik lagi Ini bisa dipertahankan Dan bisa diperkuat lagi Seorang gardu Jadi ini jadi pelajaran juga Buat gardu Untuk bisa memberikan Posisi-posisi yang memang Sangat krusial Untuk bisa melawan Tim-tim Vietnam Yes Dan sementara itu Kita bakal menyaksikan disini Gimana ada satu play Yang diberikan oleh Tim Indomie Bakal ada yang coba naik Aduh 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 Kenapa itu Granatnya pas banget disitu pak Dan langsung berhasil di takedown Begitu saja Menjadi kabar buruk Untuk tim Indonesia Tapi enggak Karena Bion Berhasil mendapatkan Dua orang sekali Goes led Dan juga dari belakang Udah mulai bergerak disini Ada dua Antara ledda Dan juga as mobile Ini dia kekuatan dari King MP40 Indonesia Siapa lagi kalau bukan Let the hyperboss go Inilah dia permainan Dari influencer Dan juga pro player Keserangan kita semua Tentunya dukung Tim Indonesia Dan last talk FFV nomor 1 Kita melihat juga disini Bion akan langsung turun Dari arah tab Dan juga kita melihat disini Kalau dari Bion Masih bisa Untuk mempermainkan Seorang MA Gaming Tapi disini sudah ada Gocek-gocekan lagi Dari seorang Bion Masih dengan gesitnya Seorang Bion Untuk bisa Mendapatkan Posisi regroup Kembali kepada temannya Disini Skylar Yes Sudah ditambakin Ke arah seorang Bion Bion dengan cukup sabar Sekarang bakal coba Untuk bergerak Melakukan regrouping Terhadap tim Indomie Dimana ledda Bakal coba Untuk melakukan Pemasangan bom Duluan disini Respon gluol Yang sangat baik Dari seorang ledda Hyper Bakal coba Untuk membayang time Disini Ditambakin Cukup sekarat Bion Kamu dimana Bion Oke Masih Tantai dulu Tantai dulu Tantai Si info sama Bang ledda Bawa disini Seorang MA Gaming Ada di sisi pintu depannya Dan udah Akan coba Untuk di defuse Tahan lu sedek 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 Lu bisa lihat Gimana seorang Bion Ngebiarin musuhnya Untuk melakukan Defusing terlebih dahulu Dia ngerasa udah aman Dan disitu Bion langsung keluar Halo Bang Apa kabar Surprise Itulah dia 3-0 Di ronda kedua Ayo Indomie Langsung clear 4-0 Biar langsung Satu sama nih Poinnya Untuk di best of 5 Untuk hari ini Dan malam hari ini Dan kita akan melihat Tentu memang Sebenernya dari Bion sendiri itu memang Menjadi playmaker Yang udah pastinya Sangat-sangat Dibutuhkan ya Oleh tim Indomie Dan ya Ketika memang udah Ibaratnya temen-temennya Udah ngebonyokin Tim-tim dari Vietnam Dari pemain-pemainnya Artinya Bion udah jadi Satu finishing yang bagus banget Untuk bisa Mengamankan Untuk save the death Dan hai dang Langsung disekirkan Seorang Bion Disini sekali lah Yes Bagaimana coba untuk Dilakukan revive terlebih dahulu Tapi seorang FDW Berhasil ditumbangkan juga Di kejauhan Sementara itu Ada yang berhasil Di revive disana Tapi gak apa-apa Karena Badang juga Udah bakal kesulitan Let the brush mendapatkan Satu orang disana Dari Poban Tunggu apa lagi Langsung aja di end Tapi Menyisakan Bion Seorang diri Bion Bion Apakah Bion Bisa menggunakan Satu playnya Lagi dan lagi Dan tentunya bukan kabar baik Untuk tim Indomie Kalau misalkan mereka Kalah di round kali ini Kenapa? Karena lu bisa lihat Semua senjata yang dimiliki Tim Indomie Akhirnya bakal diambil oleh Tim Po Ah itu dia Setuju banget Jadi artinya Resource dari temen-temen Vietnam Udah bakal lengkap banget Dan untuk dari gold differentnya Juga akan berkurang Dari tim Indomie Bisa membelikan senjata Yang proper Untuk melawan tim Vietnam Jadi artinya nih Dari Bion sendiri pun juga Kayak Dia mau mencoba Buat melakukan Satu kelas moment Tapi balik lagi Senjata mereka Dari tim Vietnam Itu udah semua Double factor Jadi artinya nih Untuk meselanjutnya Ini akan sedikit Bisa dibilang Indomie Akan menelahkan Dua poin Didapatkan oleh Vietnam Itu dia ya Dan Kita bakal Lihat disini Ternyata kayaknya Kalau gue lihat Dari segi Bionnya sendiri Dia gak mau Yang namanya Ngasih kill untuk lawannya Pertama memang Satu resource nya Bakal terbuang Yang kedua Musuhnya bakal mendapatkan Poin eliminasi Yang artinya Mereka dapetin Gold tambahan lagi Dan Bion disini Bener-bener gak mau Hal itu terjadi Itu lah dia Memang satu keputusan Dari Bion yang Menurut gue Cukup bagus juga Bagus banget malahan Jadi kayak Ya udah biarin aja Time out nya Berakhir Dan itu Jadi satu poin Untuk Vietnam Tanpa adanya memberikan Satu gold lagi Untuk teman-teman Vietnam Jadi artinya memang Ya udah Gak perlu Bion kehilangan Senjatanya juga Betul Karena Kalau kita ngomongin Hal kayak gini Sangat berbahaya Kalau misalkan Resource Brazil Diambil oleh orang Dan kita bisa lihat Udah ada defusing kit juga Yang dibeli oleh seorang Haidang dan juga Magaming ya Betul Empat pemain Semuanya membeli Defuse kit Yang bisa nanti Untuk di Defuse bom nya Yang dipasang oleh Teman-teman Indomie Iya Biar kita lebih santai lagi Dan kita bakal lihat Gimana seorang Po Asmobile Juga bakal coba Untuk defense Gak perlu terlalu Terburu-buru Sebenernya pergerakannya Karena Asmobile juga Udah mau ditembakin Ngajir Dan udah cukup sekarat juga 7 HP tersisa Bakal coba melakukan Living terlebih dahulu Ada granat yang dilemparkan Tapi Krono Berhasil dipopot Disana Ada granat balik Yang dilemparkan Dan ke arah Bion Hampir aja terkena Boss Q Bion pintar banget Dia tau Kerennya masih bisa Termasukin Dan langsung menghindari Granat yang akan dilemparkan Disini Geragardu Melawan Asmobile 1v1 Tapi ternyata Asmobile Masih memiliki keuntungan Dengan double vektornya Disini sekali lah Yes ada granat yang dilemparkan Ke atas Bion berhasil mendapatkan Satu orang Dua orang dari tim Indomie Harus Segerak down Begitu saja Menyisakan seorang Leddah Yang bakal satu-lau-satu Dengan Asmobile disana Dimana Asmobile sendiri Sudah mulai ditembakin Cukup sekarat Langsung ditebak Cukup sekarat Dan berhasil Di take down Ada Haida juga Dan itu dia Ini yang gue bilang ya Kalau lu sadar Senjata yang dimiliki Dari tim Po itu adalah Senjata yang dimiliki Oleh tim Indomie Di match sebelumnya Nah diluting gitu ya Kan jadi memang Artinya memang Kurang banget gitu Untuk Bion Membantu teman-temannya Mendapatkan senjata proper Membelikan senjata proper Untuk tiga pemainnya gitu Wah ini keren banget sih Jadi ya Seperti yang gue bilang tadi Tim Indomie harus merelakan Dua poin Yang didapatkan oleh Vietnam Dan ini akan menjadi Pertarungan sengit juga Kembali terjadi Tiga sama Kalau misalkan memang Vietnam Bisa men-take down Satu persatu tim Dari Indomie Yes Dan kita bakal melihat Terlebih dahulu Disini harusnya Tim Indomie adalah Salah satu tim Yang harus bertahan Setau gue Karena spawnnya Dari daerah sana ya Dan kita lihat disini Ma Gaming Sebagai salah satu MVP dari tim Po tentunya Bakal coba untuk Langsung masuk gitu saja Ada granat yang langsung dibakar Dilemparkan ke arah depan Berharap mendapatkan Cukup sekarang Oleh seorang Gardu disana Mau Gaming Bahkan sedikit kesulitan Dan coba untuk back off Terlebih dahulu Mencari cover dari teman-temannya disini Satu gameplay yang cukup baik Tadi ditunjukkan oleh seorang Gardu ya Ada granat yang mulai dilempar juga Karena depan Gardu hati-hati Gardu Terang untuk pancingan Dan Ma Gaming juga berhasil Ditekdown oleh seorang Gardu Bakal dicari dimana lawannya Az Mobile dengan double vector Yang disini mulai masuk ke depan Langsung ada satu Gluan yang cukup baik juga Beyond dari belakang Letta Terkena headshot disana Wow Wow keren banget Az Mobile dengan jumpsuitnya Masih bisa mensecure Seorang Banglet dah Tapi Beyond Nggak berhenti sama Sita aja Karena akan langsung nge-spam Granat karena dalam rumah kayu Meletup sudah Tapi masih Bisa dihindari Oleh seorang Az Mobile Akan 1v1 Dari seorang Beyond disana Dengan tenang MP5 nya Menusuk langsung ke kepala Menjadi korban sanyi Kemenangan Untuk tim Indomie Untuk langsung melakukan Satu defuse ke arah bom Yang dipasang Wah ini apakah masih sempat Apakah terburu Apakah sempat Keburu telat Atau tidak Kita bakal lihat Ya ampun Ya ampun Oke Tenang tenang Buya untuk ronda kedua Untuk tim Indomie Congratulations